Intro Ayah bunda, untuk masuk SD, anak-anak tidak harus bisa calistung. Bahkan ada larangannya loh, tes calistung pada waktu PPDB. Yang dikembangkan di tingkat SD kelas 1 dan 2 itu tidak hanya calistung, akan tetapi 6 aspek fondasi anak yang dikembangkan. Sehingga anak-anak menjadi senang dan gemar belajar, karena kegiatannya menyenangkan. Mari sukseskan transisi paut ke SD yang menyenangkan. Bu, udah mau pulang nih. Ya, udah mau pulang apa? Sama-sama. 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa mualana muhammadin Wa ala aliyasuhdi ajma'in Lahula wa lakuta ilahi wabarakatuh Amin Selamat pagi menjelang siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Kepala Dinas Belikita Kota Pekawangan Saat ini masih otw kemarin ya Dan yang kami hormati Kabit Pak Ud dan BNF Yang kami hormati Kabit SD Dalam hal ini diwakili oleh Pak Uar Toyo Dan yang kami hormati Kepala TK Negeri Cepata Jaya Yang kami hormati Kepala SD Negeri Sapuro 5 Kepala MSI 7 Podosukih Guru Kelas 1 MSI 7 Podosukih Ketua Himbauti Kecernaan Pekawangan Barat Guru Kelas 1 SD Negeri Sapuro 5 Kepala SD Negeri Sapuro 1 Guru Kelas 1 SD Sapuro 1 Lalu Yang kami hormati juga Bapak Lula Sapuro Kebulen Beserta Bunda Pak Ud Terulangkan Saburo Terulangkan Saburo Yang kami hormati Bapak Cangat Ibu Cangat Pekawangan Barat Belum hadir Oh diwakili Oh diwakili Dari Bunda Pak Ud Kecernaan Barat Matur Mungun Sudah hadir Yang kami hormati Kepala Pak Ud Gugus Mas Masur Yang mohon maaf Tidak bisa saya sebut Satu persatu Alhamdulillah Marilah kita bersama-sama Menajatkan Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang mana Terslimpahan Rahmat dan Karunianya Kita semua bisa berkumpul Di sini Bisa bersilaturahim Dalam acara kegiatan Dolan Pak Ud Dolan Pak Ud Yaitu Wadul Anak Pak Ud Yang Alhamdulillah Pada hari ini Bertemakan Untuk sosialisasi Transisi Pak Ud ke SD Alhamdulillah Kita semua dalam keadaan Sehat wa akhiyat Mudah-mudahan Acara pada hari ini Bisa jalan dengan lancar Patunan suatu apapun Dan yang kedua Salam dan salam Untuk pada cujungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Kita semua Bisa berkumpul Syafaat Dari beliau Di yang berakhir nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Yang kami hormati Hari ini Kita Alhamdulillah Bisa melaksanakan Kegiatan Dolan Pak Ud Yang pertama Yang perdana Setelah Hari Raya Ibu Fitri Ya kemarin Hari Raya Berhenti Jenak Kegiatan Untuk Bulan Pak Ud Dan Alhamdulillah Pada hari ini Ini dimulai lagi Mudah-mudahan Pertemuan Pada hari ini Ini Bisa Nantinya Diimplementasikan ya Karena pada hari ini Sosialisasi tentang Transisi Pak Ud Ke SD Bagaimana Transisi Pak Ud Ke SD ini Bisa Terkesan Soft Tidak Terlalu Kelihatan Perbedaannya Sehingga Anak-anak Ketika masuk SD Anak-anak ini Nyaman Tidak Stress Ya Jadi Tetap Mendapatkan Cara Belajar Yang Menyenangkan Yang Santai Dengan Cara Bermain Kalau Anak-anak itu Usia Dini Ini yang Diperlukan Itu adalah Anak-anak usia Golden Age Ini adalah Tumbuh Kembang Yang Natural Tumbuh Kembangnya Bertahap Tidak Langsung Dipaksa Harus Bisa Calistung Kalau Dari Jaman Dulu Ketika Saya Anak Pak Itu Kebanyakan Anak Saya Masih Pak Itu Kebanyakan Orang Tuanya Memaksakan Anaknya Ketika Sudah Masuk SD Berarti Sudah Siap Sudah Bisa Calistung Tetapi Untuk Saat Ini Tidak Diperbolehkan Dari Kementerian Pendidikan Ini Sudah Merteka Belajar Yang Episode Ke24 Ini Memang Untuk Ada Kebijakan Yang Medasari Untuk Transisi Dari Pak Ke SD Jadi Untuk Sosialisasi Ini Yaitu Menghilangkan Miskonsepsi Tentang Calistung Tadi Jadi Anak-anak Kalau Bulu itu Harus Siap Ketika Masuk SD Sudah Bisa Membaca Bisa Menulis Bisa Berhitung Tetapi Kalau Sekarang Tidak Diwajibkan Justru Ketika Masuk Sekolah SD PBDB Ini Tidak Dibolehkan Ada Tes Calistung Dan Alhamdulillah Mungkin Nanti Juga Mau Ada Inovasi Dari Bunda Pak Untuk Transisi Pak Dan Sekolah SD Jadi Nanti Guru-guru SD Mungkin Bisa Berkunjung Bisa Mengajar Anak-anak Pak Dan Sebaliknya Guru-guru Pak Ini Bisa Mengajar Di Sekolah SD Paling Tidak Kelas 1 Dan Kelas 2 Jadi Bagaimana Supaya Tahu Bagaimana Cara Belajar Pada Usia Baga Memasuki SD Dan Ini Tadi Sudah Ada yang Mengasari Transisi Pak KSD Yaitu Istinya Belajar Yang Menyenangkan Ini Sudah Kebijakan Dari Pemerintah Pemerintah Sudah Menghilangkan Untuk Memajikan Calistum Dan Mungkin Nanti Akan Dibuat Perwal Ada Perwal Bahwa Mas Ketika Mas SD Tidak Boleh Ada Tes Calistum Dan Lebih penting lagi Pada masa Anak-anak Masuk Ke SD Ini Menerapkan Masa Perkenalan Bagi Peserta Didik Baru Selama Dua Minggu Jadi Kalau Bahasa Biasanya MPLS Masa Perkenalan Sekolah Itu Dilakukan Dua Minggu Pertama Baik Di Pak Ud Maupun Di SD Dan Selain Dua Hal Tadi Sekolah Baik Pak Ud Maupun SD Juga Menerapkan Pembelajaran Yang Membangun Enam Kemampuan Pondasi Anak Di Pak Ud Dan Di SD Jadi Sudah Tidak Tidak Penting Untuk Anak Anak Itu Langsung Nanti Belajarnya Bertaham Anak Anak Boleh Diperkenalkan Berhitung Boleh Diperkenalkan Membaca Mungkin Tapi Caranya Anak Anak Ini Tidak Harus Langsung Mengenal Huruf-huruf Ataupun Angka-angka Tidak Dibuang Dengan Angka-angka Tapi Dengan Mungkin Dengan Objek Jumlah Objek Misalkan Tiga Dua Objek Nama Dengan Lima Objek Jadi Tidak Anak-anak Begitu Masuk Tidak Langsung Harus Duduk Di Bangku Dengan Tenang Lalu Harus Bisa Menulis Terima Ketika Anak-anak Anak Itu Juga Belum Siap Sebetulnya Ketika Anak-anak Dari Pakut Ke SD Itu Masa Transisi Kalau Dipaksa Anak-anak Ini Akan Akhir Biasanya Ada Beberapa Anak-anak Yang Tidak Mau Masuk Sekolah Karena Stress Karena Melihat Bahwa Biasanya Stress Bukan Anak-anak Saja Tapi Orang Tua Juga Ikut Stress Kalau Dulu Anak-anak Sekolah SD Belum Bisa Calis Orang Tua Anak-anak Langsung Dileskan Tidak Mau Anak-anak Ini Ketinggalan Nah Dari Itu Pemaksaan Menekanan Terhadap Anak Ini Tidak Dibolehkan Tidak Ada Di Merdeka Belajar Pembelajaran Yang Tidak Menyenangkan Pembelajaran Yang Sifatnya Tidak Merdeka Kita Memang Kebicaraan Dari Pementerian Pendidikan Ini Adalah Kita Belajar Dengan Pertika Belajar Belajar Dengan Secara Menyenangkan Dan Belajarnya Ini Dengan Cara Bermain Mungkin Pengenalan Intermasi Angka Angka Bermain Dengan Anak-anak Ini Enjoy Bisa Menikmati Pembelajaran Yang Sebut Nah Tadi Untuk Pembelajaran Yang Memang Kemampuan Pondasi Anak Itu Yang Pertama Anak-anak Ini Juga Diajarkan Nilai Agama Anak-anak Bisa Bergaul Sehingga Anak-anak Ini Juga Menciptakan Kepercaya Dirian Memang Yang Paling Penting Itu Adalah Menentukan Karakter Mentalnya Anak Dikuatkan Bulu Kalau Anak-anak Ini Bisa Mentalnya Kuat Anak-anak Mandiri Anak-anak Percaya Diri Insya Allah Anak-anak Ini Akan Menjadi Anak Yang Lebih Cerdas Dibanding Hanya Kecerdasan Secara Akademis Lalu Kematangan Emosi Untuk Berkegiatan Di lingkungan Belajar Mungkin Anak-anak Belajar Bisa Mengendalikan Emosinya Anak-anak Bisa Mengutarakan Isi Hatinya Apa Yang Dilakukan Dialami Anak-anak Anak-anak Ini Bisa Berpendapat Anak-anak Bebas Berpendapat Anak-anak Jadi Diberikan Kesempatan Anak-anak Ini Untuk Mengekspresikan Dirinya Lalu Yang Kematangan Kognitif Untuk Melakukan Kegiatan Belajar Seperti Kepemilikan Basal Literasi Dan Nomorisasi Tadi Jadi Boleh Anak-anak Ini Dikenalkan Dengan Nomor Lalu Juga Dengan Literasi Tapi Tidak Meluh Harus Dengan Angka-angka Berhitung Lalu Apa Mungkin Dengan Anak-anak Diberikan Mungkin Dengan Warna Mengenal Warna Lalu Motoriknya Untuk Bahan-bahan Yang halus Yang kasar Mungkin Lebih Ke Arah Situ Jadi Anak-anak Itu Belajarnya Mengenal Menerasi Dan Literasi Itu Juga Dengan Bermain Sekarang Sudah Ada Menggunakan Lus Part Kalau Di Pak Ut Itu Anak-anak Lebih Menikmati Mereka Kesannya Itu Sedang Bermain Padahal Disitu Ada Pengenalan Ataupun Belajaran Mengenalan Literasi Tetapi Anak-anak Tidak Melasakan Itu Anak-anak Enjoy Saya Lihat Nah Mudah-mudahan Di setiap Pak Ut Ini sudah Bisa Mengimplementasikan Sudah Ada Pelatihan Atau Bintek Waktu itu Workshop Untuk Luspar Mungkin bisa Dipraktekan Dan Benar-benar Dipraktekan Tidak Hanya Ketika Ada Kunjungan Dolan Pak Ut Atau Kunjungan Bunda Pak Ut Lalu Dipersiapkan Tetapi Sudah Ada Di dalam Belajaran Ketua Mertika Belajari Sudah Benar-benar Dipakai Saya Senang Sekali Sedikit Berbagi Apa Pengalaman Waktu Saya Berkunjung Ke Bandung Itu Sangat Menyenangkan Sekali Di sana Benar-benar Ustaz Sudah Dipakai Anak Di situ Anak-anak Bermain Diberikan Kesempatan Misalkan Karjus Untuk Dijadikan Apa Di situ Juga Ada Projek Untuk Anak-anak Untuk Membuat Sesuatu Mungkin Diberikan Tema Untuk Membuat Kota Atau Membuat Tanah Mereka Langsung Berkreasi Kreatif Dengan Menggunakan Bahan-bahan Berserpat Bahan-bahan Yang tidak Terpakai Lalu Dibuat Semacam Projek Seperti itu Dan Hasilnya Bagus-bagus Di dalam Kelas pun Ada Tempat Dapur Ada Tempat Bermain Apa Itu Semuanya Dari Bahan-bahan Yang Tidak Terpakai Tapi Mereka Kreatif Itu Didorong Juga Oleh Orang Tua Dan Gurunya Dan Mungkin Ini Dari Saya Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon maaf Terima kasih Akhir Terima